Shalom saudara-saudara, setelah minggu lalu kita diingatkan bahwa ya pada bulan Oktober ini kita akan terus mengingat kembali ya fokus kita tahun ini saudara, kita mau menjadi saya yang membangun manusia roh, saya yang tertanam dalam rumah Tuhan, saya yang berfungsi sesuai dengan karunia-karunianya. Nah kalau kita saudara lakukan ini ya saya percaya kita akan menemukan teman kompak kita saudara dan kita akan sama-sama bertumbuh ya di dalam kompak kita saudara, karena itu mari kita siapkan diri kita saudara, apakah saudara sudah siap? Mari kita datang kepada Tuhan di hadiratnya. Selamanya segala suku bangsa kaum dan bahasa Kan sujud menyambah mengakui Yesus engkau lah Tuhan Ku datang suju hampiri tahtamu Oh Yesusku Namamu Namamu Aja berlimpah Kasih setiamu Ku bawa korban Pujian dan syukur Menyambahmu Namamu 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 Aja berkuasa Dan menyelamatkan Bagi anak domba Yang duduk di tahtam Yang duduk di tahtam Layak terima pujian Layak terima hormat Dan kemuliaan Selamanya Selamanya Segala suku bangsa Kaum dan bahasa Kan sujud menyambah Menakui Yesus Engkau lah Tuhan Bagi anak domba Yang duduk di tahtamu Yang duduk di tahtamu Yang duduk di tahtamu Yang duduk di tahtamu Layak terima pujian Yang duduk di tahtamu Layak terima hormat Dan kemuliaan Selamanya Selamanya Kan sujud menyembah, mengakui Yesus, Engkau lah Tuhan. Kan sujud menyembah, mengakui Yesus. Kan sujud menyembah, mengakui Yesus. Kan sujud menyembah, mengakui Yesus, Engkau lah Tuhan. Oh, Yesus lah Tuhan. Bapak kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara seperti tadi saya katakan, kita mau saudara terus berfokus kepada apa yang Tuhan mau kita fokuskan pada tahun ini, saudara. Ya, ingat saudara, ya Tuhan mau kita saudara betul-betul membangun manusia roh kita, ya tertanam dalam rumah Tuhan, dan berfungsi sesuai dengan karunia-karunia. Ini sesuai dengan 1 Petrus pasal yang keempat, ayat ke-7 sampai dengan saudaraku, ayat yang ke-11. Ya, saudara, ini adalah cara hidup orang Kristen pada akhir jaman. Saudara, pada akhir jaman, ya dan saya percaya kita sudah hidup sangat dekat dengan akhir jaman. Kita sudah ada di jaman akhir. Karena itu, saudara, kita harus punya cara hidup yang berbeda. Ya, di dalam saudaraku 1 Petrus 4, kita lihat ayat 7 dulu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, supaya kita jadi orang yang bisa menghadapi akhir jaman dan kita, saudaraku, siap menantikan kedatangan Tuhan, kita mesti perkuat doa kita, saudara. Ya, nah doa adalah bagian dari tindakan membangun manusia roh kita. Ya, tentunya, saudaraku, di dalam doa itu, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa kerajaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, doa kerajaan adalah doa Bapak kami, saudara. Di mana, saudaraku, di dalamnya juga ada kehendak Tuhan. Ya, jadi di bumi seperti di surga. Kita harus tahu kehendak Tuhan. Ya, kita harus tahu, saudaraku, apa yang jadi rencana Tuhan buat kita. Ya, kehendaknya ada di dalam firmannya, saudara. Karena itu, saudaraku, kita mesti kuat merenungkan firman Tuhan. Ya, kalau kita berdoa merenungkan firman Tuhan. Ya, menyembah dia. Ya, kita serahkan diri kita, korbankan diri kita. Sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Maka, saudara, kita sedang membangun manusia roh kita. Nah, kalau kita bangun manusia roh kita terus, saudara. Maka kita makin berubah dari dalam. Serupa dengan Kristus. Makin berubah, makin berubah. Ya, saudara, ini penting sekali. Ya, kalau kita enggak membangun manusia roh kita, saudara. Ya, makanya walaupun kita ikut kompak, ya, tidak ada maknanya. Karena apa, saudara? Ya, kita sendiri tidak membangun manusia roh kita. Ya, kita hanya mengandalkan orang lain bangun kita. Betul, orang lain perlu bangun kita. Tapi kita perlu apa, saudaraku? Membangun manusia roh kita. Supaya kita juga bisa bangun orang lain. Terjadi proses saling membangun. Ya, makanya kita mesti kuat dalam membangun manusia roh kita. Nah, bagaimana caranya katanya? Ya, saudara, supaya kita dapat berdoa, kita mesti tenang. Kenapa, saudaraku? Karena pada akhir zaman banyak destruction. Ya, nah, destruction itu yang paling kuat adalah lewat smartphone kita, saudara. Ya, lewat gadget kita, ya, lewat media sosial yang kita lihat tiap hari. Kalau kita nggak kontrol itu, saudara, ya, kita nggak menguasai smartphone kita, kita dikuasai. Ya, kita dikendalikan. Sehingga kita hidupnya, saudaraku, akhirnya tergesa-gesa. Ya, kalau udah tergesa-gesa, saudara, kita nggak bisa lagi tenang. Nah, kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa berdoa, saudara. Ya, makanya kita supaya tenang, katanya apa? Kuasailah dirimu. Kuasai. Ya, dengan apa, saudaraku? Dengan, ya, disiplin yang ketat. Kita mesti belajar menguasai diri kita, saudara. Ya, supaya kita dapat berdoa. Ya, supaya terjadi pembangunan manusia roh. Ya, banyak sekali kita, saudaraku, yang dikuasai oleh, saudaraku, ya, smartphone kita. Sehingga kita hidup dalam ketergesaan. Ya, Dallas Willard bilang begini, saudara. Ya, musuh utama pertumbuhan rohani kita adalah apa, saudara? Ketergesaan. Karena itu kita harus mengeliminir dengan tegas, ya, dengan keras, apa, saudara? Ketergesaan. Ya, heri. Ya, kalyung bahkan dia berkata begini, saudara. Ya, heri atau ketergesaan itu bukanlah dari setan, tapi adalah setan itu sendiri. Maksudnya ini tentu figuratif, ya, artinya. Jadi, saudara, dia mengumpamakan, ya, saudara, ketergesaan itu setan sendiri. Ya, yang apa, saudaraku, menguasai kita sehingga apa, saudara? Kita akhirnya gak bisa bertumbuh rohaninya. Mari, saudara. Akhir zaman sangat penting kita membangun manusia roh kita. Itu yang pertama, ya, yang dinasehati oleh Petrus. Nah, hal kedua, saudara, bisa lihat dari ayat 8 sampai ayat yang ke-11, saudara. Ya, atau lebih tepat, ya, sesampai, ya, ayat yang ke-9, saudara. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain, ya, dengan tidak bersungut-sungut, ya. Nah, saudara, disini kita lihat ini lebih tepat, ya, adalah, saudara, kita disuruh hidup dalam komunitas yang saling mengasihi, saudara. Ya, ya, nah, ini apa, saudara? Ya, kita mesti belajar, saudaraku, tertanam dalam komunitas yang saling mengasihi. Ya, tertanam disitu, saudara. Ya, hidup dalam apa? Covenant. Ya, hidup dalam komunitas yang terikat janji. Ya, nah, seringkali, saudara, kita gak punya komunitas yang demikian. Nah, Tuhan mau kita, saudara, tertanam, ya, di dalam komunitas yang terikat janji. Di mana, saudara, kita saling mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Apakah, saudara, sudah sungguh-sungguh saling mengasihi? Ada orang mengasihi asal-asalan. Mengasihi, saudara, hanya sementara aja. Mengasihi kalau lagi gak ada masalah, saudara. Ya, tapi begitu ada masalah dalam komunitasnya. Bye-bye, sorry, ya. Aku gak janji tinggal di sini terus, ya. Dia pergi, saudara, pindah komunitas lain. Nanti, ya, begitu pindah, wow, ini luar biasa, Pak Edi. Ini komunitas baru, ini baru komunitas, ya. Wow, dia senang, dia gabung. Eh, gak lama, ada masalah lagi, saudara. Dia dibentuk lagi, ya. Ya, saya pikir ini semuanya malaikat, Pak Edi. Setan semua ternyata. Aduh, pindah-pindah. Gak janji saya, ya. Gak janji saya tetap di sini. Dia pindah dari satu kompak ke kompak lain. Dia pindah dari satu komsel ke komsel lain. Gak ketemu komsel yang apa, saudara ku, sesuai dengan yang dia inginkan, saudara, ya. Yang gak ada masalah. Mana ada komsel yang tidak ada masalah, kompak yang tidak ada masalah, yang tidak dibentuk. Ya, ada, saudara ku. Pasti ada pembentukan itu. Justru pembentukan itu menghasilkan apa, saudara ku? Pertumbuhan dalam kasih. Kenapa? Sebab dibilang begini. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, saudara. Nah, coba. Kalau saya, saudara, bacakan, saudara ku, terjemahan dari apa, saudara ku? Terjemahan dari, ya, mungkin bahasa sehari-hari, saudara, bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, kalau saudara lihat, ya, di dalam bahasa Inggris, saudara, terjemahan easy, easy translation, saudara. Ayat ini bilang begini, saudara. Ya, di dalam ayat yang ke-8. Continue to love each other very much. Ya, dia bilang begini. You will, apa katanya? This is more important than anything else. If you love people, perhatikan. You will forgive them for any wrong things that they have done. Kalau kamu mengasihi orang, artinya sungguh-sungguh mengasihi. Apa buktinya? Nah, ini buktinya. Kamu akan mengampuni semua kesalahan-kesalahan yang dia lakukan kepada kamu. Itulah, saudara ku, bukti kita saling mengasihi. Sungguh-sungguh saling mengasihi. Yaitu apa? Kalau kita menutupi banyak dosa. Nah, kata menutupi banyak dosa, ini kurang jelas. Seperti tutup-tutupi dosa, ditutup-tutupi, jangan disebarkan. Bukan. Memang dosa, jangan digosipin, saudara. Jangan. Tapi, konteks ayat ini adalah, kalau ada orang berbuat dosa kepada saudara, tutupi dosanya, itu artinya tutupi dengan, seperti di perjanjian lama, ditutupi dengan darah. Karena hanya dengan darah ada pengampunan, saudara. Maka, saudara pernah dengar kan, orang berdoa, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Nah, itu. Ditutupi dengan kuasa darah Yesus. Ini punya kaitan dengan hal itu, saudara. Jadi, menutupi dengan darah artinya apa, saudara? Di dalam darah ada pengampunan. Jadi, kalau orang melakukan dosa terhadap kita, saudara, kita tutupi dengan darah Yesus. Di situ ada pengampunan. Seperti saya menerima pengampunan dari Tuhan, demikian saya harus memberi pengampunan kepada orang lain. Ya, saudara. Jadi, beberapa terjemahan, makanya dikatakan, ayat ini, dibilang, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih mengampuni banyak dosa. Itu, saudara. Beberapa terjemahan, menerjemahkannya demikian. Kasih mengampuni banyak dosa. Jadi, apa bukti saudara mengasihi komunitas saudara? Kalau saudara mengampuni banyak dosa. Nah, saudara, udah banyak belum dosa yang saudara ampuni? Dari pasangan saudara. Dari anggota kompak saudara. Dari anggota komsel saudara. Kalau belum cukup banyak, itu belum terbukti saudara mengasihi. Harus banyak dosa. Ya, karena gak bisa dihindari. Kita semua berbuat kesalahan. Ada dosa yang kita lakukan seorang akan yang lain. Ada keleman-keleman. Ada salah pengertian. Kadang-kadang, kita kan belum sempurna, saudara. Kita melakukan sesuatu tidak adil seorang akan yang lain. Itu pasti saling menyakiti. Nah, kita harus belajar mengampuni, saudara. Waktu kita mengampuni itu, kita bertumbuh dalam komunitas. Kemudian dia bilang gini, saudara. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Beri tumpangan. Rumah saudara mesti terbuka. Hati saudara mesti terbuka. Komunitas saudara terbuka. Terbuka untuk apa, saudara? Memberi tumpangan kepada orang yang memerlukan tumpangan. Kenapa, saudara ku, dia ngomong begini? Saya percaya, saudara. Karena ini ada kaitan sama nanti akhir jaman, saudara. Gereja akan kembali ke bentuk komunitas-komunitas. Kita adalah apa, saudara ku? Keluarga ilahi. Yang ada di rumah-rumah, saudara ku. Komunitas-komunitas keluarga Allah. Nah, makanya, saudara, kita mesti belajar hidup dalam komunitas. Memberi tumpangan. Nah, ini penting, saudara. Karena kalau gereja enggak seperti ini, saudara, gereja enggak akan bertahan sampai akhir jaman. Gereja yang bertahan sampai akhir jaman adalah gereja yang bagaimana, saudara? Gereja yang esensinya komunitas. Kemudian apa, saudara? Belajar saling mengasihi terus, saling mengampuni terus. Ya, tidak membiarkan kepahitan ada di dalam hatinya. Orang yang terus, saudara ku, biarkan kepahitan, nah, dinasehati oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24. Ya, dikatakan, saudara, bahwa oleh karena kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi tawar. Ya, dan banyak orang akan murtad. Nah, ini dia, saudara, murtad. Kata murtad di situ adalah skandalizo. Apa, saudara? Kejerat. Ya, terjerat. Jatuh terjerat. Seperti binatang yang jalan, kena jerat, pang! Dia langsung, saudara, ya, ketangkep. Jatuh. Nah, banyak orang nanti di akhir zaman akan jatuh murtad. Mengikuti nabi-nabi palsu. Mengikuti ajaran-ajaran sesat. Siapa yang sasaran empuk ajaran-ajaran sesat, saudara? Orang yang biasakan dirinya membenci. Ya, kepahitan. Kalau kita kepahitan terus, saudaraku, kita sasaran empuk buat ajaran-ajaran sesat. Ya, makanya, hayuk, saudara. Jangan biarkan kepahitan menguasai hidup, saudara. Ampuni cepat sekarang juga. Jangan simpan kepahitan. Itu sangat mengerikan, saudara. Ya, itu akan membuat kita gak akan bertahan pada akhir zaman. Nah, jadi, saudara, kita mesti tertanam dalam komunitas yang terikat janji. Yang gak gampang. Ah, udahlah. Aku tinggalin aja komunitas ini. Ya, aku pergi ke tempat lain. Ya, gak bersedia dibentuk seperti yang dikatakan besi menajamkan besi. Demikianlah kita saling menajamkan. Ya, jadi ini, saudara, perlu tertanam dalam komunitas yang terikat janji. Ya, nah, yang terakhir, yang ketiga, kalau saudara baca ayat 10 dan 11, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, yang ketiga, kita harus berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita. Baru kita siap menantikan kedatangan Tuhan. Kenapa? Gereja yang akan dijemput Tuhan nanti adalah gereja yang apa, saudara ku? Yang mencapai kepenuhan Kristus. Yang apa, saudara ku? Mencapai kedewasaan penuh. Nah, jadi saudara, kita harus gunakan karunia-karunia kita membangun tubuh Kristus sampai tubuh Kristus mencapai kepenuhan Kristus. Kita udah belajar apa itu kepenuhan Kristus. Itu hanya bisa dicapai kalau kita bangun rumah Tuhan, bangun tubuh Kristus terus berfungsi sesuai dengan karunia kita. Ingat, lima pelayanan, tujuh karunia motivasi, sembilan karunia roh kudus dipakai, digunakan di komsel-komsel. Bangun terus, saudara ku, bangun terus. Nah, kalau kita pakai ini terus, saudara. Wow. Kita akan terus bangun tubuh Kristus mencapai kepenuhan Kristus. Waktu Yesus datang, kita siap menantikan dia, saudara. Ya, bukan hanya itu. Karunia-karunia juga dipakai untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia di mana sehari-hari kita berada. Kita jadi terang dan garam. Sehingga, saudara ku, dunia yang gelap ini, saudara, diterangi oleh kerajaan terang. Ya, kerajaan terang hadir, kegelapan menyingkir, saudara ku. Ya, kerajaan terang hadir. Ya, kita adalah garam dunia ini. Kita punya kuasa mentransform kehidupan masyarakat, kehidupan orang di sekeliling kita. Mari, kita jadi gereja yang demikian, saudara. Ya, mari kita berfungsi sesuai dengan karunia kita. Untuk, ya, pertama membangun tubuh Kristus. Kedua, menghadirkan kerajaan Allah di dunia di mana kita sehari-hari diutus oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mari, kita siapkan diri kita. Tetap semangat. Fokus kita. Tiga ini, saudara. Membangun manusia roh. Ya, kemudian apa, saudara? Tertanam dalam komunitas yang terikat janji. Yang ketiga, saudara. Berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih telah menonton.